Sobat Puan, kembali kita ke Sukaregang Garut, Sentra Kulit. Di belakang Puan, ada jaket-jaket yang langsung dari pengrajinnya. Yuk! Sebelum kita lihat jaket kulit yang sudah jadi, kita intip dulu yuk cara pengrajin menjahit jaket kulit. Langsung ke lantai 2 di atas tokonya. Nah ini teman-teman, berbeda dengan cara menjahit kain biasa, untuk menjahit bahan kulit diperlukan teknik khusus. Diberi double tip dulu, dan lem agar kain tidak bergeser saat dijahit. Nama toko dan brandnya, Ra & Di, singkatan dari Rani dan Yudi, nama pemiliknya. Ini Kang Yudi, owner yang serba bisa. Beliau membuat pola sekaligus memotong kulit untuk bahan jaket ini. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Bu. Lagi sibuk nih? Nggak, lagi ada pesenan Bu. Pesenan dari mana Pak? Dari Jakarta. Oh, banyak ya Pak? Ya, lumayan lah. Untuk orang jual lagi tuh Pak ya? Iya. Pak, udah berapa lama sih Pak, Bapak usaha ini Pak? Dari tahun 2003. Oh, udah lama juga ya? Ya, lumayan Bu. Ini Bapak semua ngerjain sendiri rupanya ya? Iya. 2003 itu tokonya atau Bapak bikin Pak? Tokonya sekalian bikin Bu. Pak, untuk bisnis kejaket kulit ini, sekarang masih bagus Pak? Ya, kalau sekarang lagi agak menurun Bu, soalnya lagi ada pandemi lah gitu. Jadi agak kurang sekarang. Atau masih banyak pesenannya Pak ya? Ya, alhamdulillah Bu. Masih jalanan. Bapak khusus kulit-kulit domba Pak? Iya, kulit domba. Tapi kalau ada yang mau minta kulit lain bisa Pak? Paling bahannya kulit kambing sama sapi Bu. Oh, boleh kalau ada orang pesen khusus itu? Boleh, iya. Itu lebih murah Pak ya? Ya, lebih dibawa kulit domba lah gitu. Soalnya kulit domba itu lebih halus daripada kulit sapi sama kambing. Bapak ada berapa karyawan Pak? Lumayan ada sepuluhan lah. Nah, itu sah tempatnya Pak. Dipada ngambil ke sini, dibawa ke rumah gitu. Udah kemana aja ini Pak, jaket-jaketnya beredarnya Pak? Kebanyakan Jakarta Bu, tapi ada yang ke Papua dulu ada. Rata-rata untuk pribadi atau untuk jual lagi Pak? Kebanyakan sih untuk dijual lagi Bu. Jadi kalau untuk jual lagi, teman-teman di Indonesia boleh, harganya boleh agak miring Pak? Boleh, boleh. Asal ada minimal order Pak ya? Iya, iya. Berapa minimal ordernya Pak kalau untuk jual lagi? Paling sepuluh lah. Dikasih harga yang beda? Iya. Pak Yudi, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Semoga lancar tersusahnya Pak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kita lihat tokonya dari arah depan. Nah ini di atas tadi, tempat Pak Yudi motong dan menjahit. Di bawahnya tokonya. Tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Soekargang. Nanti alamatnya Puan Simpan di deskripsi ya teman-teman. Nanti buka aja di sana. Cus ke Kang Rendi, karyawan bagian marketing. Bikin sendiri kalau jaket. Kebanyakan rata-rata kalau di jaket bahannya kulit domba semua. Kalau dari teksturnya lebih lembut sih. Beda sama kulit kambing, sama kulit sapi. Bagusnya kalau kulit sapi itu di tas, sendal, sama sepatu. Kalau di jaket rata-rata kebanyakan bahannya bahan kulit domba semua. Kelebihannya apa sih Kang? Kelebihannya dari tekstur lembut, jadi nggak kaku kalau dipakai. Beda sama kulit kambing, sama kulit sapi. Kalau kulit sapi teksturnya lebih kaku, sama keras. Kalau punya desain sendiri bisa dibikin sendiri. Ya model yang kebanyakan orang pakai. Oh bestseller ya? Kalau yang model yang kayak gini, yang model yang disulam. Jahitannya double jahitan. Pertama dijahit dulu, lalu disulam. Buat pareasi aja sih. Ini harganya Rp 1.200.000. Kalau ya harga yang polosan kayak gini, yang nggak disulam kayak gini harganya Rp 950.000. Bahannya sama kulit domba, cuma bedanya dari variasi jahitan aja yang disulam. Itu aja bedanya. Kalau yang paling murah itu bahannya kulit kambing. Harganya itu Rp 650.000. Kalau dari kulit domba kayak gini yang paling bagus, harganya paling murah Rp 950.000. Sampai ke atas. Paling juga sampai Rp 1.500.000. Sampai Rp 12.000.000. Sampai Rp 13.000.000 lah. Jadi tergantung ukuran, model sama warna. Soalnya mempengaruhi ukuran lebih besar, beda lagi harganya. Warna lebih cerah, beda lagi harganya. Model lebih rumit, beda lagi harganya. Harus ditentuin dulu gitu. Kalau misalnya mau bikin. Jadi kan kalau yang warna-warna merah ini bisa lebih mahal? Lebih mahal. Soalnya bedanya dari warnanya lebih mengeluarkan bahan-bahannya. Dari warna-warna kayak gini biasanya lebih mengeluarkan dari bahan-bahannya lebih banyak. Dari obat-obatnya juga sama. Dari obat, dari bahan-bahan buat ngecat warna kayak gininya. Ini untuk laki atau perempuan? Buat perempuan. Berapa itu kan? Yang mana? Yang kayak gini Rp 1.200.000. Yang motif sama kayak gini juga. Yang ini juga sama Rp 1.200.000. Motif. Ini harganya Rp 1.200.000. Yang ini harganya sama Rp 1.200.000. Ini laki perempuan? Buat perempuan juga sama. Kebanyakan rata-rata yang warna kayak gini buat perempuan. Kecuali kalau buat cowok bikin juga bisa. Kalau misalnya kita pesen khusus Kang, bisa berapa lama jadinya satu jaket kan? Kalau satu jaket sampai tiga hari. Kecuali kalau yang motif yang disulam itu sampai satu minggu satunya. Kalau yang motif yang disulam kayak gini bisa sampai satu minggu lah. Tapi kalau sebelum satu minggu udah jadi juga dikasih tahu. Soalnya lamanya dari sulamnya. Soalnya kan ininya pakenya manual. Jadi pakai sulam tangan. Biar kita bisa dapat harga murah, berapa minimal pembeliannya Kang? Minimalnya dua sampai ketiga lah. Dua sampai tiga itu bisa dikurangin lagi harganya. Kang, kalau teman-teman dari luar kota nih mau pesen. Gimana caranya? Bisa PIA WA. Paling adanya PIA WA aja. Model-modelnya bisa dikirim lewat WA? Bisa dikirim lewat WA langsung. Soalnya udah ada fotonya di WA langsung. Nanti kalau udah PIA WA nanti dikirim. Harga, model, sama warnanya. Bahannya nomor satu. Ketebalan kulitnya 0,7. Oh beda-beda untuk ketebalan kulit. Beda-beda. Cuma rata-rata kalau disini pakainya 0,7. Jadi standar nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal. Kalau seandainya ada teman-teman yang mau lebih tebal atau lebih tipis itu boleh kan? Bisa. Kalau misalnya Kang orang mau bikin sendiri. Terus dikasih brand sendiri boleh kan? Bisa. Mau pakai gambar sendiri bisa pakai gambar laser juga bisa. Pakai nama sendiri juga bisa. Ada ukuran kecil juga ya Kang? Ada ukuran kecilnya. Ukuran kecilnya biasanya paling kecil kalau buat cewek itu ukuran S. Sampai kalau paling besar ya bisa sampai ke XXL juga. Ya ini berapa Kang lucu? Yang mana? Yang kayak gini 1.200.000 sama. Nah orang senang tuh kan kalau beli kulit itu ya Kang ya awet ya Kang. Bisa berapa lama nih awet ya Kang? Tergantung ngerawatnya juga sih. Kalau yang bagus ngerawatnya sampai 3 tahun juga bisa. Kang gimana sih cara ngerawat jaket kulit itu? Bisa pakai kayak gini. Itu teh apa Kang? Lak susu namanya khusus buat jaket kulit. Buat jaket kulit juga bisa. Buat tas, dompet, sepatu juga bisa pakai ini. Warnanya juga netra masuk ke warna apa aja asal terbuat dari kulit bisa pakai ini. Caranya gimana Kang? Caranya paling disemprot aja di lapnya pakai kaos bekas. Kain yang halus? Kain yang halus ya yang kayak gitu. Jangan pakai busa, jangan pakai spon. Berapa kali disemprotnya? Seminggu sekali? Pakai ini seminggu dua kali. Nggak harus tiap hari. Jadi jaket bisa tahan bertahun-tahun? Tahan bertahun-tahun. Jadi khusus buat ngerawat warna sama biar nggak jamur. Bintik-bintik putih. Oh dijual juga, Kang? Dijual juga sama. Berapa itu, Kang? Kalau yang kayak gini 65 ribu. Ada yang kecilnya juga ada. Yang tanggungnya juga ada. Kalau model yang paling tren sekarang untuk yang perempuan yang mana sih, Kang? Kayak gini, Bu. Kalau buat perempuan. Oh malah lebih maco ya, Kang? Lebih maco, ya. Kebanyakan rata-rata yang kalau yang bikin gitu. Dari Jakarta sampai Bandung juga sampai keluar juga. Kebanyakan rata-rata motif yang kayak gini. Cuman ini ukurannya kan adanya yang besar. Contohnya aja kebanyakan rata-rata yang sepinggang kayak gini, Bu. Kalau yang bikin. Kalau buat perempuan. Yang standar kayak gini. Yang model-model yang banyak-banyak orang pakai lah. Kalau yang motif perempuan kayak gini. Cowok paling kayak gini. Yang lagi rame. Kebanyakan kan biasanya sampai ke warna-warna cerah. Cuman contohnya adanya tinggal warna hitam. Kalau misalnya kehabisan di sini bisa pesen ya, Kang? Bisa juga pesen. Mau warna apa juga bisa dipesen. Jadi, kalau perlu jaket kulit. Sudah puan tunjukkan ya tempatnya. Langsung hubungi WA-nya Kang Randy. Perlu model-modelnya nanti dikirimkan. Begitu kan ya, Kang? Ya, siap. WA langsung boleh. Lebih banyak lagi gambarnya. WA-nya Kang Randy dan alamat toko ini. Puan simpen di deskripsi ya teman-teman ya. Klik aja tada panah di sebelah judul video ini. Terima kasih. Nung kan? Ya, siap. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati